Dunia sepak bola kembali kehilangan talenta terbaiknya dengan kabar pensiunnya Mesut Ozil Legenda tim nasional Jerman itu memutuskan gantung sepatu di usianya yang 34 tahun Sebelum pensiun nama Ozil sendiri sempat tercoreng karena sejumlah aksi kontroversialnya di dalam maupun di luar lapangan Cetakul coba merangkum kronologi lengkap Mesut Ozil yang pensiun sebagai berikut Wonder Key tergacor di Piala Dunia 2010 Nama Mesut Ozil mulai dikenal luas oleh penggemar sepak bola saat dia masih memperkuat Werder Bremen Ozil yang saat itu membela Jerman di Piala Dunia 2010 tampil cukup impresif dan menjadi andalan Pemain keturunan Turki ini juga berhasil membawa Werder Bremen meraih gelar juara Piala Jerman di musim 2008-2009 Berikutnya Ozil juga berhasil membawa Werder Bremen meraih runner-up di Europa League Performa gacor tersebut membuat Ozil mendapatkan pemanggilan dari tim nasional Jerman Namanya pun masuk ke dalam skuad asuhan Joakim Low di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan Saat itu Ozil yang masih berusia 21 tahun sudah mampu membuat takjub para penggemar yang menyaksikan Dia tampil begitu ciamik dengan menjadi motor serangan skuad der Panzer Penampilan impresifnya itu sudah terlihat pada laga debutnya menghadapi Australia Saat itu dia berhasil mencetak satu asis di mana Jerman sukses meraih kemenangan besar dengan skor 4-0 Berikutnya di laga menghadapi Ghana Ozil sukses mencetak satu gol Lebih hebatnya lagi dia juga tampil konsisten saat berhasil menghabisi beberapa negara unggulan Seperti Inggris dan juga Argentina Dalam dua laga itu Ozil berhasil membawa skuad der Panzer menang dengan skor 4-1 dan 0-4 Sayangnya dia gagal membawa tim nasional Jerman lolos ke partai final Di laga semifinal skuad der Panzer takluk atas tim nasional Spanyol dengan skor tipis 0-1 Walaupun demikian Ozil berhasil membawa tim nasional Jerman meraih peringkat ketiga Saat itu skuad asuhan Joachim Law ini menundukan tim nasional Uruguay dengan skor 2-3 Berkat penampilan apiknya itu dia mendapatkan pujian dari mantan petinggi Werder Bremen yakni Klaus Alofs Pria asal Jerman itu mengatakan kalau Ozil tampil sangat efektif Alofs bahkan gak segan-segan menyebut kalau gak ada satupun pemain yang bisa mendekati performa gacor Ozil Era Keemasan Ozil Berkat penampilan apiknya di piala dunia, Mesut Ozil menjadi idaman para klub-klub top Eropa Pada akhirnya dia pun bergabung ke Real Madrid di tahun 2010 dengan biaya transfer 18 juta euro Di musim pertamanya berseragam El Real, Ozil langsung menjadi andalan Jose Mourinho di lini tengah Dari 53 pertandingan, dia sukses mencetak 10 gol serta 28 asis Gak cuman itu, Ozil juga menjadi salah satu kunci kesuksesan Cristiano Ronaldo di Real Madrid Sebab dia kerap memberikan umpan-umpan manja kepada bintang asal Portugal tersebut Hal itu pun membuat Ronaldo merasa kagum dengan kemampuan sang gelandang Bomber Al Nasser ini mengaku senang bisa bermain satu tim dengan Ozil Ronaldo bahkan gak segan-segan menyebut Ozil sebagai pemain terbaik di Jerman saat itu Bersama Real Madrid, ex-pemain Werder Bremen itu berhasil menyumbangkan 3 trofi 3 trofi itu sudah termasuk 1 trofi La Liga, 1 trofi Piala Spanyol dan juga 1 trofi Piala Super Spanyol Namun Kipra Ozil di Santiago Bernabeu harus usai saat Carlo Ancelotti duduk di kursi panas kepelatihan Pada akhirnya Los Blancos memutuskan untuk melepasnya ke Arsenal dengan biaya 47 juta euro Selain karena sudah mulai jarang dimainkan Ancelotti, Ozil juga terpaksa dilepas karena saat itu El Real sedang mengalami krisis Hal tersebut dibenarkan oleh mantan direktur olahraga Real Madrid yakni Jorge Valdano Pria asal Argentina itu mengatakan kalau saat itu Real Madrid sedang terlilit hutang yang sangat besar Ozil pun gak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Real Madrid Usai bergabung ke Arsenal, dia pun masih menunjukkan performa yang konsisten Puncak karir Ozil bersama Arsenal terjadi pada musim 2015-2016 Pemain berdarah Turki itu berhasil mencetak 8 gol dan 20 asis dari 45 pertandingan yang telah dilakoni Gak hanya itu, Ozil juga sukses menyumbangkan beberapa trofi untuk Arsenal Mantan pemain dari Werner Bremen ini pernah membawa The Gunners meraih 6 trofi domestik sekaligus Mulai dari 4 kali juara piala FA serta 2 kali meraih gelar juara piala Super Inggris Penampilan impresif Ozil bersama Arsenal juga mendapatkan pujian dari Arsene Wenger Pria asal Perancis itu mengatakan kalau Ozil merupakan pemain yang penting di dalam squadnya saat itu Pensiun dari tim nasional Jerman Sayangnya karir cemerlang dari Mesut Ozil harus tercoreng di tahun 2018 yang lalu Saat itu publik sepak bola Jerman dibuat geger dengan tindakan Ozil yang melakukan foto bareng dengan Presiden Turki Erdogan Tindakan itu sendiri menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk dari Olivier Bierhoff Bierhoff pun gak membenarkan dan menyayangkan aksi Ozil tersebut Masalah ini sendiri diperparah dengan penampilan buruk Ozil di piala dunia 2018 yang lalu Saat itu dia gagal membawa squad der Panzer lolos dari fase grup setelah takluk atas Korea Selatan Beberapa pihak menuding kegagalan itu disebabkan karena kehadiran Ozil Manager tim nasional Jerman yakni Olivier Bierhoff tega menyebut kalau seharusnya Ozil gak ikut di piala dunia 2018 Akibat banyak pihak yang terus mengkambing hitamkan dirinya Ozil pun mengaku sangat kecewa Dia pun memutuskan pensiun dari tim nasional Jerman di tahun 2018 Ozil saat itu mengaku sangat muak dengan para petinggi Federasi Sepak Bola Jerman Sebab saat itu dirinya mendapatkan perlakuan rasis dan juga diskriminatif dari para petinggi Pemain keturunan Turki itu mengatakan kalau dia dianggap warga negara Jerman kalau menang saja Tapi kalau kalah dia kerap diejek sebagai warga imigran Di sisi lain Ozil pun memberikan klarifikasi terkait fotonya bersama Erdogan Dia mengatakan kalau itu hanya sebatas foto biasa untuk menghormati pemimpin negara leluhurnya Alami berbagai masalah di Arsenal Mesut Ozil kembali menjadi sorotan setelah memutuskan pensiun dari tim nasional Jerman Mantan pemain FC Salke itu dianggap jadi kambing hitam atas berbagai masalah yang terjadi di Arsenal Quad the Gunners pun mendapatkan kecaman dari negeri tirai bambu China Kecaman itu dipicu dari sikap Ozil yang dianggap terlibat politik karena telah mendukung muslim Uyghur Akibat kejadian itu membuat berbagai stasiun TV lokal China enggan menyiarkan pertandingan Arsenal Salah satu yang terbesar terjadi kalah menghadapi Manchester City di tahun 2019 yang lalu Saat itu stasiun televisi China seperti CCTV dan TV Sport menolak menyiarkan laga Arsenal Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk protes karena Ozil dianggap telah mencampuri urusan China Padahal saat itu Premier League lagi gencar-gencarnya ingin melebarkan sayap mereka ke negara-negara Asia China sendiri jadi salah satu tujuan pasar terbesar mereka terkait hak penyiaran Apalagi China adalah negara dengan populasi terbesar di dunia Masalah itu nyatanya seakan jadi bumerang untuk mesut Ozil Sebab Arsenal pun tanpa pikir panjang langsung memutus kontrak mantan pemain Werder Bremen tersebut Selain itu Ozil juga gak masuk dalam rencana sang pelatih Mikel Arteta di musim 2021-2022 yang lalu Mirisnya lagi Adidas juga turut memutus kontrak Ozil yang sudah terjalin sejak lama Menurut laporan dari Bild yang dilansir oleh Media Goal Pemutusan kontrak itu disebabkan karena aksi kontroversial dari mesut Ozil Dibuang Venerbahce karena punya banyak masalah Setelah didepak dari Arsenal, mesut Ozil pun memutuskan untuk kembali ke negara nenek moyangnya Saat itu dia bergabung ke salah satu klub raksasa Turki yakni Venerbahce Kedatangannya saat itu sempat menimbulkan berbagai gejolak Alasannya karena manajemen gak sanggup untuk menggaji Ozil yang dinilai punya beban gaji cukup besar Dilansir dari desaan, Ozil mendapatkan gaji sebesar 67.000 pound sterling atau 1,2 miliar rupiah setiap pekan Kalau di total selama satu tahun, Ozil bisa mendapatkan gaji sekitar 3,5 juta pound sterling Gaji itu menjadi yang paling tinggi untuk seorang pemain yang berkarir di Liga Super Turki Meskipun punya gaji yang besar, tapi Ozil bisa membuktikan kualitasnya dengan tampil gemilang Sebagai contoh, di musim 2021-2022 yang lalu, Ozil mampu mengemas 9 gol dari 24 pertandingan Sayangnya, kegemilangan Ozil harus tercoreng dengan sikap yang dianggap arogan Mantan pemain Arsenal itu terlihat mengamuk kepada pelatih Venerbahce yakni Vitor Pereira Dia gak terima karena sang pelatih gak memainkannya di laga kontra Kasimpasa Saat itu, Ozil melampiaskan amarahnya dengan melemparkan rompi ke arah pelatih Berikutnya, Ozil juga sempat kembali bermasalah di laga Europa League kalah menghadapi Royal Antwerp Lagi-lagi, masalah tersebut dipicu karena sikap arogansinya terhadap sang pelatihnya sendiri Ozil merasa kesal karena sang juru taktik menarik dirinya lebih cepat Ozil pun terlihat menendang botol minuman yang berada di bangku cadangan Rentetan masalah itu membuat karir Ozil di Venerbahce semakin meredup Pada akhirnya, dia pun gak masuk ke dalam skema pelatih Venerbahce saat ini yakni Jorge Jesus Saat itu, Jesus menyebut dia ingin membangun squad yang kompetitif dengan usia muda Ozil pun mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berseragam Venerbahce Usai didepak, dia pun memutuskan untuk bergabung ke Istanbul Basaksehir dengan status bebas transfer Sayangnya, di musim ini dia jarang tampil reguler karena kerap menderita cedera Membela Umat Islam Mesut Ozil terkenal sebagai seorang pemain muslim yang gak lupa menjalankan perintah agama Hal tersebut dibuktikan dengan aktivitas beribadahnya saat berada di luar lapangan hijau Dikutip dari markas saat Ozil masih berseragam Real Madrid Ozil menyebut kalau Cristiano Ronaldo selalu menunggunya saat dia melaksanakan ibadah sholat Ronaldo sudah menanti Ozil untuk membacakan dirinya ayat suci Al-Quran Bintang tim nasional Portugal itu merasa damai kalah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ozil Berikutnya, Ozil juga kerap terlibat dalam aksi sosial seperti penggalangan dana Ozil mengumpulkan dana tersebut untuk operasi anak-anak di negara berkembang saat hari pernikahannya Di lain kesempatan, dia juga dikenal sebagai pemain yang membela umat Islam di seluruh dunia Hal itu bisa dibuktikan di mana dia sempat mengenakan kaos hitam bertuliskan bebaskan Palestina Gak cuman itu, dia juga sangat begitu peduli dengan negara leluhurnya Saat itu, dia memberikan sejumlah bantuan saat Turki dilanda gempa yang dasyat Dicintai Masyarakat Indonesia Pada bulan Mei yang lalu, sepak bola Indonesia dihebohkan lewat kedatangan Mesut Ozil Mantan pemain Istanbul Basak Sehir itu terbang ke tanah air untuk merayakan kerjasama dengan Concave Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Ozil pun mendapatkan sambutan dari warga setempat Mantan bintang Real Madrid itu disuguhi oleh sejumlah makanan khas Nusantara Mulai dari rendang, tahu, tempe, sampai dengan gado-gado Gak cuman itu, Ozil juga mendapatkan jamu khas Indonesia Setelah tiba di Indonesia, Ozil pun punya beberapa agenda yang penting Termasuk dengan bertemu dengan beberapa pejabat kondang yang ada di tanah air Salah satunya datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Sandiaga Uno Berikutnya, Ozil pun sempat mengunjungi masjid terbesar di Indonesia yakni Istiqlal Dia pun mengaku takjub melihat desain masjid Istiqlal yang dianggapnya cukup indah Terakhir, Ozil juga sempat bertemu dengan beberapa artis seperti Prili Latu Konsina Menutup agendanya di Indonesia, Ozil mengaku sangat senang bisa berkunjung ke tanah air Pensiun dan memenangkan segalanya Dengan berbagai masalah yang melanda, Mesut Ozil pun memutuskan untuk gantung sepatu pada hari Rabu kemarin Lewat Instagram pribadinya, Ozil pensiun pada usia 34 tahun Dia pun menuliskan surat terbuka yang mengisahkan tentang perjalanan karirnya di dunia sepak bola Dalam salah satu ceritanya itu, Ozil menyebut kalau bermain sepak bola adalah hal yang istimewa Ozil membeberkan alasan kenapa dirinya pensiun lebih cepat Faktor cedera menjadi salah satu penyebab dirinya memutuskan untuk gantung sepatu Selama berkarir sebagai pemain sepak bola, Ozil telah memenangkan berbagai trofi di usia muda Selain di Real Madrid, Arsenal dan Werder Bremen, Ozil juga punya banyak prestasi yang lain Pertama, dia pernah membawa FC Sal ke juara Bundesliga U19 di musim 2005-2006 Selain itu, Ozil juga berhasil membawa tim Nas Jerman meraih trofi Piala Eropa di tahun 2009 Puncak kejayaan Ozil terjadi di tahun 2014 saat berhasil membawa Der Panzer meraih trofi Piala Dunia Berkat keberhasilan tersebut, Ozil juga terpilih sebagai pemain terbaik Jerman di tahun 2015 Dia berhasil mengalahkan pemain bekan lainnya seperti Thomas Muller Itulah ulasan kronologi lengkap pensiunnya Mesut Ozil Bagaimana pendapatmu? Apakah ini adalah keputusan yang tepat atau justru terkesan sangat terburu-buru? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu?